Di toko tempat saya, Jolan Laptop, banyak yang bingung tentang Chrome OS. Ada yang udah beli, besoknya balik lagi, karena gak tau cara mengoperasikannya. Apakah sesulit itu? Di video kali ini akan kita bahas barang Chromebook dari Asus, yaitu Asus Chromebook Flip C214. Sebelum kita bahas tentang fitur-fitur unik Chromebook, kita bahas dulu untuk device yang akan kita gunakan untuk demo, yaitu Asus Chromebook Flip C214. Sesuai dengan namanya, Flip berarti engselnya bisa di-flip sampai 360 derajat, dan tentunya kalau bisa di-flip seperti ini, berarti dia touchscreen. Laptop Chromebook Convertible 2-in-1. Kalau untuk segmentasinya, lebih ditujukan ke belajar yang ada di SD sampai SMP, jadi Asus membuat laptop ini tahan banting. Karena tingkah bojil itu kan barbar banget ya, belum bisa merawat barangnya dengan baik. Makanya, Asus membuat laptop ini bersertifikasi standar militer 810G. Kalau secara desain, dia mirip dengan Asus BR-1100FKA yang pernah kita review juga. Bagian pinggirnya terdapat rubber yang tahan drop test dari ketinggian sampai 120 cm. Permukaan bagian punggungnya dibikin 3D tekstur biar gampang dibersihkan. Ya, pokoknya dibuat aman untuk anak-anak yang barber lah. Buat yang pengen tahu detail dari desain dan juga fitur kalau secara form factor-nya, kalian bisa lihat review kita yang Asus BR-1100FKA, karena desainnya benar-benar mirip. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, karena kalau kita bahas lagi di sini durasinya akan panjang banget. Kalau untuk spesifikasinya, Asus Flip C214 pakai Intel Celeron N4020. Grafik cardnya pakai bawaan Intel dengan Intel UXD Graphic 600. RAM-nya 4GB LPDDR4, onboard, nggak bisa di-upgrade. Terus untuk storage, dia pakai 32GB AMMC. Kecil memang ya, 32GB untuk laptop. Cuman jangan khawatir, karena di bagian pinggirnya kita bisa upgrade storage AMMC juga yang up to 128GB. Terus kalau untuk layar, dimensinya 11,6 inch dengan panel LCD. Resolusinya ada di HD 1366x768. Dengan brightness needs ada di 235 dan 50% NTSC. Atau sekitar ya 60-an persen sRGB. Di website Asus, keterangannya cuma panel LCD gitu. Nggak dikasih tahu dia IPS atau TN. Cuman kalau kita lihat dari berbagai angle, nggak ada screen bleeding. Dan ini adalah karakternya panel IPS. Terus kalau untuk baterai, di website-nya Asus, Asus Chromebook Flip C214 ini diklaim baterainya tahan sampai 11 jam. Ya, memang bisa lama, karena dia prosesornya pakai Intel N4020 yang rating TDP-nya hanya 6W. Bahkan dengan rating TDP hanya 6W ini, Asus Flip Chromebook Fanless. Kalau kita buka di bagian dalamnya, sama sekali nggak ada gipas, karena saking hemat dayanya. Sebenarnya ada banyak SKU untuk laptop Chromebook dari Asus. Ada yang pakai Core i7 juga. Kalian bisa langsung cek aja di websitenya Asus untuk detail SKU-nya. Dan kalau di websitenya, Asus seri C214 ini bisa digunakan dengan stylus. Tapi ada tanda bintang di situ ya, opsional tanda bintangnya. Jadi, untuk yang ada pen stylusnya adalah yang SKU yang bisa SIM card 4G. Nah, untuk unit yang kita demokan kali ini, ini yang Wi-Fi only dengan Wi-Fi 5. Jadi, belum ada stylusnya. Walaupun di bagian sampingnya ada garasi untuk stylusnya, cuman ini nggak bisa ditarik ya. Nggak ada stylus di versi ini. Oke, jadi cukup segitu aja untuk highlight dari Asus Chromebook Flip C214. Untuk lebih detailnya, kalian bisa langsung baca aja di websitenya. Dan sekarang kita akan demokan bagaimana menggunakan Chrome OS. Sebenarnya gampang banget ya, apalagi kalau misalkan kalian udah terbiasa dengan Android di smartphone. Karena mirip-mirip, yang buat OS-nya pun juga mirip, sama-sama dari Google. Paling butuh 1 atau 2 hari aja untuk terbiasa. Dan ini adalah beberapa tips dari DGID kalau misalkan kalian pengen memulai menggunakan Chrome OS. Tips pertama, ketika kalian baru pertama kali beli Chromebook, kalian baru unboxing, terus kalian nyalakan, itu nggak bisa. Saya nggak tahu ini sistem safety dari Google atau gimana, tapi dari semua Chromebook yang pernah kita review, pasti nggak bisa nyala kalau misalkan baru di-unboxing. Dan kita harus colokkan dulu ke charger sekitar, ya hanya sekitar beberapa detik aja, untuk menghubungkan baterai ke motherboard. Setelah itu, beres, nyala. Jadi jangan panik dulu kalau misalkan kalian baru beli, terus tiba-tiba nggak bisa dinyalakan. Dicolokkan dulu ke charger. Tips yang kedua, karena ini laptop Chromebook, yang pakai Chrome OS dibuat oleh Google, jadi akun Google sangatlah penting untuk memulai Chromebook. Ya, emang ada Guest Mode. Jadi kalau misal ada temen yang butuh pinjam laptop, dengan Guest Mode ketika dia lock out, file dan histori pemakaian dia akan langsung hilang. Dan data kita di Chromebook pun aman, karena dia nggak bisa lihat. Terus dengan bikin akun Google, semua produk Google bisa kita langsung pakai. Contohnya kayak Google Docs, YouTube, Play Store, dan lain-lain. Dan enaknya lagi dengan menggunakan akun Google untuk Chrome OS, kalau misalkan suatu saat kita pengen jual Chromebooknya, dengan beli Chromebook yang baru, atau karena mungkin dia hilang, jadi kita harus beli yang baru dengan akun Google tadi. Semua file yang di-download, terus ada Wi-Fi, password, dan semua yang terkoneksi dengan data akun Chromebook tadi, akan tersimpan. Jadi tinggal login aja, dan kasih waktu dia untuk ngesync. Dan semua file download, Wi-Fi, password, dan juga settingannya, akan masuk ke Chromebook kita yang baru. Tapi banyak yang komplain, kalau di Chrome OS ini nggak ada Office-nya. Padahal ya, kalau misalkan kita masuk ke Play Store, dan kita ketikan aja keywordnya, Office akan banyak banget pilihannya, seperti Google Docs, terus juga ada WBS, dan masih banyak lagi. Dan semuanya sudah teroptimalisasi dengan baik dengan Chrome OS. Beberapa bahkan ada yang gratis, tapi kalau gratis ya, resikonya kita harus mau ada iklannya, karena itu adalah pendapatan untuk developernya. Tips yang ketiga, manfaatkan konektivitas. Tadi saya udah bilang, kalau misalkan kalian udah pakai Android, pasti nggak akan asing dengan Chrome OS, karena ibaratnya ini kayak Android yang dipindah ke laptop. Seperti itu. Cuman bedanya kalau misalkan Android, port-nya itu paling nggak cuma audio jack dan juga Type-C. Nah, kalau Chromebook, konektivitasnya lebih lengkap. Di Asus Flip C214 ini, ada USB Type-A untuk menghubungkan dengan mouse, ada dua buah USB Type-C yang support dengan power delivery, dan juga display port, jadi kita bisa sambungkan dengan monitor eksternal juga. Ada audio jack juga, buat sambung ke speaker atau headphones, dan ada slot MMC buat kita tambah storage tadi. Intinya, port ini harus dimaksimalkan. Asus sudah menyediakan, tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Tips yang keempat, gunakan search bar untuk mencari apapun. Search bar di Chromebook ini, bah, powerful banget. Kalau biasanya kita masuk ke settingan, terus kita harus cari-cari settingan apa yang pengen kita ganti, dengan search bar ini, tinggal ketik aja. Dan settingan yang kita cari, akan dimunculkan di sini. Dan nggak hanya itu, aplikasi yang ada di Play Store, informasi yang ada di web, juga akan muncul. Bahkan kalau kita mau search sesuatu di search engine-nya Google, kita tinggal search aja di search bar yang ada di home-nya ini. Jadi buat yang bingung menaruh file di mana, settingan di mana, mau download app apa, langsung aja ke search bar-nya. Karena search bar dari Chrome OS ini, bener-bener ya mirip Google lah ya. Powerful banget. Tips yang kelima, manfaatkan keyboard shortcut. Sebenarnya kalau untuk desain layout keyboard-nya, sama dengan Asus BR 1100FKA yang kemarin, bedanya di bagian atas, kalau Asus BR itu F1 sampai F12. Sedangkan di Chrome OS, nggak ada tombol F1 sampai F12. Langsung disediakan shortcut-shortcut-nya. By the way, kalau kita ngomongin keyboard, Asus Flip C214 ini juga memiliki fitur spill resistance. Jadi kalau misalkan kita minum, terus airnya tumpah ke keyboard, masih aman. Balik lagi ke shortcut-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, ikon-nya itu gampang banget untuk dimengerti. Seperti tombol escape, terus back and forward, tombol refresh, full screen, minimize, brightness, dan kawan-kawannya. Cuman kalau misalkan kalian pengen belajar tentang shortcut kombinasi yang ada di Chrome OS, seperti Ctrl C, Ctrl V untuk copy-paste, kalian tinggal ketik aja di search bar-nya tadi, keyword-nya shortcut. Di situ udah banyak banget shortcut yang bisa kita pelajari. Saking banyaknya, kalau saya ngomongin satu-satu di sini, mungkin videonya ini bisa sampai 3 jam durasinya. Tips yang ke-enam, gestur untuk trackpad. Sebenarnya beberapa ada yang sama dengan Windows, contohnya seperti hovering, kita pakai satu jari seperti ini aja. Untuk klik kanan bisa pakai tab 2 jari, dan kalau misalkan tombol scrolling secara default, agak beda dengan Windows. Jadi kalau Windows kita geser ke bawah, scrolling-nya akan ke atas. Kalau misalkan kita geser ke atas, scrolling-nya akan ke bawah. Di Chrome OS, kebalikannya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ya dia akan ke bawah. Kalau misalkan ke atas, dia akan ke atas. Cuman settingan ini bisa kita ganti di bagian setting. Jadi kalau misalkan kalian belum move on dari scrolling-nya Windows, tinggal masuk aja ke setting, dan enable reverse scrolling. Terus kalau misalkan kita pakai gestur 3 jari, kalau misalkan kita mau pindah tab 1 ke tab yang lainnya, itu bisa cepat banget. Bahkan kalau misalkan kalian buka 10 tab, terus kalian geser 3 tangan kalian sekaligus gini, tabnya akan ganti-ganti. Akan cepat banget gantinya. Dan 3 jari atas-bawah untuk minimize, dan pindah ke menu yang lainnya. Terus kalau misalkan mau tutup tab yang sedang berjalan, tinggal klik aja pakai 3 jari. Beres. Tips yang ke-7. Kalau misalkan Chromebook kalian punya fitur flip, seperti Asus Chromebook C214 ini, ketika masuk ke mode tablet, tampilannya akan berbeda. Jadi kalau misalkan kita slide ke atas, dia akan ada app drawer-nya. Terus kita juga bisa gunakan beberapa trik untuk gesture. Kita bisa swipe up untuk lihat beberapa aplikasi yang jalan, dan kita bisa geser app-nya ini, kalau misalkan mau multitasking, tinggal digeser ke kanan atau ke kiri, dan dia akan membuka 2 menu sekaligus. Jadi lebih enak kalau digunakan untuk multitasking. Dan kalau mau balik lagi ke menu, tinggal di swipe down. Tips yang ke-8. Manfaatkan Playstore dan juga Linux yang ada di Chromebook ini. Jadi jangan terpaku sama software yang ada di Windows. Karena mungkin di sini ada, kalian bisa cari APK-nya di terpakti. Cuman yang ada di Playstore itu, pasti sudah teroptimalisasi dengan baik sama Chrome OS. Contohnya kalau misalkan Office di Windows, kebanyakan pakai Microsoft. Di Chrome OS kita bisa pakai WPS, dan dia gratis. Interface-nya juga mirip-mirip. Cara pemakaiannya juga mirip. Terus untuk software editing foto, kita bisa pakai Canva, bisa pakai Adobe Lightroom, dan banyak banget app editing foto yang lain. Untuk video, kita juga bisa pakai KineMaster. Bahkan kita juga bisa memainkan game mobile yang ada di Android, tanpa harus menggunakan emulator seperti di Windows. Apalagi kalau Chromebook kita touchscreen, seperti Asus Chromebook C214 ini. Game mobile akan kerasa lebih nyaman, karena kita ada 2 opsi. Kita bisa gerakan pakai keyboard, atau pakai touchscreen. Jadi sayang banget, kalau misalkan kita tidak memanfaatkan aplikasi yang ada di Play Store-nya. Karena optimalisasinya benar-benar bagus banget. Bahkan Intel N4020 bisa memainkan Mobile Legends dengan lancar. Buat yang terbiasa dengan Linux, kita juga bisa memanfaatkan terminalnya. Tapi kalau misalkan sampai sini, dan kalian nggak paham apa itu terminal, udahlah ya, lebih baik di-close aja Linux-nya. Manfaatkan aja Chrome OS-nya udah cukup. Tips yang ke-9, manfaatkan factory reset. Yang namanya di Chrome OS ini adalah powerhouse. Jadi kalau misalkan kalian udah jenuh pakai Chromebook, pengen beli Chromebook yang Corel 7, contohnya, kalian bisa powerhouse dulu untuk memfactory reset. Sama seperti saya, karena laptop ini dipinjemi sama Asus, jadi kalau misalkan nanti mau kembalikan, saya harus powerhouse dulu, biar dia balik ke factory reset-nya dulu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video Chromebook dengan Chrome OS, pakai laptop Asus Chromebook Flip C214 kali ini. Dan kesimpulannya, Chrome OS itu nggak sesulit yang kalian bayangkan kok. Gampang banget. Apalagi kalau kalian udah terbiasa pakai Android. Dan optimalisasi apps yang ada di Play Store, bener-bener udah teroptimalisasi dengan baik, dengan Chrome OS-nya ini. Tapi ya, namanya orang baru beradaptasi, mungkin agak sulit ya. Sama seperti kalau misalkan kalian ganti mobil, atau habis pakai mobil sendiri, pinjem pakai mobil orang lain, itu kan pasti ada feel-nya itu, harus ada adaptasi sedikit lah. Paling 1-2 hari udah jetel. Sama dengan Chrome OS ini. Kalau misalkan kalian pindah dari Windows, terus ke Chrome OS, ya butuh 1-2 hari untuk adaptasi. Malah Chrome OS ini menurut saya, aplikasinya lebih banyak daripada Microsoft Store. Aplikasi-aplikasi yang biasa dipakai, chip arm di Android pun juga ada. Bisa digunakan di Intel N4020. Lebih banyak aplikasi editing yang ringan, seperti Canva, KineMaster, Lightroom Mobile, dan masih banyak lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalau kalian ada tambahan tentang fitur Chromebook, silahkan tulis juga di kolom komentar. Saya Nikas Dabudi, and see you on the next video. Bye-bye!